hai hai assalamualaikum ini kita sekarang lagi ada di Cimori Dairyland nah ini lokasinya ada di Bogor ya nah bukanya setiap hari untuk weekday bukanya buat shop jam 7.30 sampai jam 7 malam kemudian restok jam 8 sampai jam 6 malam nah last ordernya pukul 17.30 ya kemudian untuk wisatanya jam 7.30 sampai jam 5 sore nah weekend shopnya buka jam 7 sampai jam 7 malam restoknya jam 8 sampai jam 6 malam nah last ordernya sama jam 17.30 untuk restonya kemudian untuk wisatanya jam 7 sampai jam 5 nah rekomendasi dari aku nih kalau misalkan kalian mau ke wisatanya itu datangnya kalau enggak pagi sore gitu biar enggak panas contohnya nih ya kalian bisa datang jam 8 sampai jam 10 pagi kemudian kalau sore jam 3 sampai jam 5 gitu nah kalau misalkan pilih nih antara weekend atau weekday mending datangnya weekday deh biar enggak penuh Oke selanjutnya aku mau kasih tahu tiket masuknya ya Nah di Cimori Dairyland itu ada tiga tempat yang pertama Dairyland kemudian Magic Village dan terakhir The Wine Mills gitu nah buat lebih jelasnya kalian bisa baca langsung ya disini nah kalau mau lebih jelasnya lagi kalian bisa langsung cek IG nya disini dan ya disini aku mau ngasih info penting kalau disini pembayarannya itu cashless ya jadi di loket masuk kalian membeli tiket masuk dan harus top up saldo minimal Rp50.000 dan maksimal Rp500.000 untuk masuk ke wahana-wahana yang kalian mau kunjungi Nah setiap kalian masuk ke wahana kalian harus tab kartu masuk RFID ke reader pada setiap wahana Nah kalau kalian misalkan kehabisan saldo kalian bisa isi atau top up di snack bar bertanda top up counter Nah kalau misalkan kalian ada sisa kalian bisa ambil deposit sisa saldonya ke deposit tripan counter tempatnya ada di pintu keluar Cimori Dairyland nah ini yang aku shoot dari awal sampai sini itu berada di wahana Dairyland jadi ini khusus buat lihat hewan-hewan ternak dan ngasih makan hewan ternak gitu lebih tinggi dan ngasih makan hewan-hewan ternak dan ngasih makan nih selamat menikmati selanjutnya kita ke The Wine Mills merupakan tempat selfie park wahana di atas itu namanya sky bike ya dari wahana tersebut kalian bisa lihat pemandangan dari atas nah kemudian ini adalah bunga baling-baling warna-warni nah jadi kalau misalkan anginnya lomba yang kencang ini bisa berputar nah ini jadi seperti di negara dongeng ada bunga warna-warni nah ini merupakan pintuk keluar dari wahana The Wine Mills cocok banget buat foto-foto kayak di terowongan pelangi gitu ya sebenarnya masih ada satu tempat lagi yang belum dikunjungi yaitu Magic Village karena waktu sudah sore dan mau hujan jadi kita memutuskan untuk pulang selamat menikmati selamat menikmati